Halo, selamat datang di channel CSN 1 Entertainment Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk melihat video-video terbaru Ikuti caranya guys Klik subscribe Kemudian bunyikan loncengnya hingga berkontok berdiri Dan Anda akan mendapatkan semua notifikasi dari video terupdate Oke, selamat menonton Jadi di tahun 2020 ini ya Ini pakai pengeditannya seperti ini Jadi dari judul Ini silahkan diisi sesuai dengan video yang teman-teman upload ya Kalau ini saya namai dengan variasi tutup filek ya Buat roda mobil Ini yang ukuran 14in Untuk rodanya Oke, setelah diisi judulnya Ini kedua ke bawahnya ya Yang di deskripsi Untuk judulnya gak perlu panjang-panjang Yang penting garis besarnya ya Yang mewakili video Nah, untuk deskripsi ini bisa dijelaskan Sejelas-jelas mungkin ya Terima kasih telah menonton Oke, kalau sudah selesai Baru kita ke thumbnail custom Untuk gambar yang ada di depan video ya Untuk thumbnail customnya ini teman-teman bisa pilih Dimana tempatnya teman-teman menyimpan ya Oke, setelah sudah Masuk seperti ini Kita ke bawahnya lagi ya Kita atur untuk video ini dibuat untuk siapa gitu Maksudnya yang menonton siapa gitu Jadi, pilih aja yang Video ini Bukan untuk anak-anak ya Terus, langsung ke bawah lagi Isi di tab gitu ya Jadi, isi sesuai dengan video Jadi, usahakan Ini sih yang banyak ya Biar nanti kalau ada yang Mencari Di Youtube seperti itu Akan muncul video-video Salah satunya adalah video dari kita gitu Ini saja disini Variasi velg roda mobil gitu Cara memasangnya gitu Jadi, ketika nanti ada yang mencari Cara memasang variasi velg Itu nanti akan Direkomendasikan akan muncul Untuk video yang sudah kita upload Seperti itu Yang lebihnya Untuk bahasa Kita pilih bahasa Indonesia ya Terima kasih sudah menonton Oke, sudah membeli bahasa Lalu, pilih tanggal untuk perekamannya Oke, kalau sudah Baru Ke yang nomor 2 ya Atau klik aja di berikutnya Nanti akan menuju ke elemen video Yang sebelah kanannya itu ya Yang nomor 2 Ini untuk yang nomor 2 Kalau tadi yang detail ya Kalau ini yang nomor 2 Kita tambahkan layar akhir Dan disini sudah disediakan ya Untuk template-nya Letakkan Video yang mau kita tampilkan di akhir Ini pilih salah satu aja Sesuai yang teman-teman inginkan ya Ini saya pilih satu aja Jadi yang tengah itu Nama channel yang Kanan-teman inginkan ya Untuk video Di akhir Ini dipilih aja Dari video-video yang teman-teman Sudah upload ya Ini pilih aja Dengan ketik tanda pensil tadi Lalu pilih video yang mau ditampilkan Oke kalau sudah selesai Klik aja simpan Nah kalau sudah tersimpan Akan langsung masuk pada yang berikutnya Jadi tambahkan kartu Jadi atau ikat Tambahkan kartu ini Maksudnya adalah Jadi menunjukkan ke link ya Untuk melihat video kita Di bagian apa Seperti itu Jadi nanti bisa di klik Nah disini sudah ada Untuk ikatnya Kita selesai Kembali ke youtube studio ya Ini sudah selesai Baru kita tekan simpan Lalu publikasikan ya Dan visibilitasnya itu Klik aja Di bagian publik Oke kalau sudah selesai Baru video sudah Terupload Oke semoga bermanfaat Sampai jumpa